Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Jonny Ismet, meminta agar para guru yang sudah pensiun untuk dapat memberikan kesempatan kepada para guru yang belum memiliki rumah untuk menempati perumahan guru Kota Jambi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Jonny Ismet, meminta kepada guru yang sudah pensiun dan masih menempati perumahan guru di Kota Jambi saat ini, agar dapat memberikan kesempatan kepada para guru yang belum memiliki rumah. Politisi Partai Golkar tersebut juga berharap agar kesejahteraan para guru untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah ini dapat diberikan kepada guru yang memang layak mendapatkannya. Dirinya juga meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk bisa mendata kembali guru-guru yang mendapatkan fasilitas perumahan guru tersebut. Mana mencari jalan sosial terbaik, kemudian juga berharap kepada guru kita yang sudah pensiun dan sudah dapat rumah dengan ikhlas hati untuk segera memberikan kesempatan kepada guru yang baru yang belum punya rumah. Kenapa? Inilah kesinambungan dalam bernegara. Jadi aset negara itu susah mau dijual. Tidak seperti zaman dulu yang cepat pengalihan aset ke pribadi tidak bisa lagi. Kalau sekarang sulitlah aset pemerintah untuk diberikan ke tersorang, walaupun dia kedudukannya tinggi. Sandi Cek TV melaporkan